Pemirsa persoalan asmara kerap kali berujung maut. Dipergoki istri berselingkuh melalui video call dengan wanita lain, seorang suami tega menghabisi nyawa istrinya yang telah memberikan dua orang anak. Usai membunuh sang istri, pelaku menyerahkan diri kepada polisi. Wanita ini emosi setelah mengetahui nyawa Visawuri Hermanda, kakaknya tak bisa diselamatkan. Visawuri tewas mengenaskan diduga akibat dibunuh oleh Lutfi Dwi Haryanto, suaminya sendiri. Pembunuhan ibu dua anak ini terjadi di rumah kontrakannya, Perumpesona Bukit Tanjung, Kabupaten Gresik, Senin Dini Hari. Peristihaw berawas setelah korban memergoki suaminya melakukan video call dengan wanita lain yang diduga selingkuhan sang suami. Saat itu korban marah dan cekcok dengan suaminya. Dari keterangan polisi diketahui meski pelaku meminta maaf, korban yang emosi gelap mata hingga mencoba melukai suaminya. Merasa kesal, pelaku balik menyerang, menganyai istrinya hingga tewas. Usai kejadian, pelaku kaburan menyerahkan diri ke Mapolsek, Droyo Rejo. Sempat teredah, kemudian tersangka makan. Makan ini istrinya sempat kemudian menyerang pelaku, kemudian berupaya suami atau tersangka ini meredah, mendakan dengan memohon maaf, namun demikian ditangkis dan ditendang, sempat terjatuh dari hasil konstruksi awal. Setelah itu ada upaya perlawanan. Setelah divisum di rumah sakit Ibnu Sina Gersik, jenazah korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sementara pelaku ditahan di Droyo Rejo. Dari Gersik, Jawa Timur, Agus Ismarto, INews, melaporkan. Dari Gersik, Jawa Timur, Agus Ismarto,